Video ini Senin tanggal 28 September 2020 pagi, demo penolakan OTSUS dibubarkan paksa oleh Teni Polri di depan kampus Gapura Hujan. Saat dilakukan pengubaran paksa terjadi beberapa kali penembakan, polisi dan tentara Indonesia bertindak anarkis terhadap aksi demonstrasi damai penolakan otonomi khusus Yang dilakukan oleh mahasiswa Papua di depan kampus Universitas Jendrawasi Jayapura, Papua Aksi anarkis kepolisian Indonesia mengakibatkan salah satu pendemo mahasiswa Papua atas nama Yabet Lukas Degi Ia dipukul oleh TNI Polri menggunakan hulu senjata di bagian kepalanya hingga berdarah Dan salah satu mahasiswa atas nama Telius Wanimu juga ditangkap dan dipukul oleh polisi Indonesia Aksi solidaritas mahasiswa Papua menolak kajian otonomi khusus oksus yang dihasilkan oleh Univeritas Jendrawasi Hujan dikeluarkan paksa dengan tetangkan aparat keamanan TNI dan Polri Dan sebagian mahasiswa terluka akibat pembubaran paksa yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia Saya pegang, saya pegang korang Dia boleh dipukul, saya pegang, saya pegang dia, dia boleh dipukul Terima kasih atas nama Yabet Lukas Degi Terima kasih atas nama Yabet Lukas Degi Aparat keamanan Terima kasih atas nama Yabet Lukas Degi 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 selamat menikmati selamat menikmati